Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan ini adalah MRTK ternyata dari banyak pertanyaan yang masuk masih ada teman-teman yang kebingungan bagaimana caranya untuk mendownload MRT Mindsetup atau MRT software-nya untuk menjalankan MRT Dongle ini baik itu pengguna baru ataupun bahkan ada pengguna lama MRTK tetapi masih setia dengan versi 2.60 untuk Mindsetup-nya sebetulnya tidak salah juga karena semua versi MRT bisa dijalankan dengan menggunakan Dongle MRTK ini oke kita akan coba untuk browsing-kan dulu kita buka browser kemudian akses saja ke website mrtk.org kemudian setelah muncul websitenya, setelah terakses kita bisa masuk ke menu download support kemudian kita pilih mediafire disini kita tunggu sebentar sampai terbuka dari host cloud mediafire-nya disini kita pilih folder MRTK Mindsetup dan bisa kita lihat disini semua versi MRTK tersedia silahkan teman-teman bisa download yang manapun untuk versi terbaru ini adalah versi 3.77.zip kita akan coba untuk mendownload versi yang terbaru saja kita klik download dulu untuk ukurannya ini sekitar 600MB ya 600,37MB oke kita coba klik start download dulu disini untuk downloadnya aku menggunakan IDM saja biar cepat kita tunggu saja proses downloadnya sampai dengan selesai dan untuk durasi downloadnya ini aku percepat saja ya agar tidak terlalu lama memakan waktu sebetulnya banyak sekali link download Mindsetup MRT di Google tetapi kadang versi terbarunya tidak muncul di atas sendiri ya kita coba searching dengan keyword Last Mindsetup MRT atau MRT Last Update kadangkala MRT versi lawas pun muncul di atas untuk pencarian Google-nya oke sekarang proses download dari MRT V3.77.zip nya sudah selesai kita bisa pindahkan dulu ke desktop ya biar gampang untuk menyimaknya bisa kita extract dulu untuk file MRT zip ini untuk extractnya bisa langsung klik kanan extract disini atau agar menjadi folder kita pilih extracto nama filenya kita tunggu proses extractnya sampai dengan selesai kemudian kita bisa buka folder MRT V3.77 nya dan kita jalankan MRT377.exe kita double klik aja filenya dan kita tunggu sampai MRT nya berjalan oh ada error apa ini ya cannot get the MRT dongle make sure has connect it kita belum mengkonekkan MRT dongle nya ke komputer atau ke laptop makanya muncul notifikasi error seperti ini oke kita akan kembali dulu ke MRT nya ini dia belum kita colokkan ke komputer jadi langsung aja MRT ini seperti flash disk biasa aja tinggal kita colokkan aja ke komputer pada port USB nya silahkan pilih port USB yang manapun setelah terkoneksi dan ada notifikasi suara di komputer atau di laptop yang kita gunakan kemudian kita bisa kembali ke tampilan desktop PC nya kita bisa klik ok dulu dia akan muncul sebentar lalu menghilang dan kita bisa running ulang kembali kita jalankan kembali MRT v3.77.exe nya dan pastikan komputer yang kita gunakan harus terkoneksi dulu ke jaringan internet sebelum menjalankan MRTK ini oke kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul untuk MRTK versi 3.77 nya untuk versi yang terbaru ini banyak sekali manfaatnya silahkan teman-teman bisa pelajari sendiri untuk list support device nya sudah ada menunya disini ada Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei Tool, Meizu, kemudian Automobiles, kemudian Qualcomm Tool begitu juga dengan MRT versi 2.60 masih support juga, masih tersedia juga bisa kita klik karena kebanyakan untuk para teknisi ini lebih senang atau lebih nyaman menggunakan MRT versi lawas 2.60 mungkin bagi para teman-teman teknisi yang mengkombinasikan MRTK ini dengan tool lain dengan dongle lain, misal dengan AE Tool atau apapun itu tetap menggunakan MRT 2.60 nya disini untuk support device nya juga sama tetapi lebih global ya untuk Qualcomm misalnya ada menu Qualcomm Unlock, kemudian MTK Tools, kemudian Vivo Qualcomm, HW Tools, kemudian Leiko, Xiaomi, Meizu dan banyak lagi yang bisa kita gunakan fiturnya pada MRT versi 2.60 ini seperti MTK Special Tools ini ya, kita bisa gunakan ini untuk seri-seri OPPO, bahkan kemarin yang tidak support dengan MRT versi baru ternyata support menggunakan MRT versi 2.60 ini untuk Xiaomi banyak sekali tersedia untuk fiturnya mulai dari Unlock Microte, FRP, dan lain sebagainya silahkan teman-teman bisa pelajari untuk list support device nya sudah muncul semua di kolom device begitu juga dengan MRT versi terbaru ini pada bagian OPPO misalnya untuk modelnya namun sementara ini untuk OPPO Qualcomm seri terbaru belum support dengan MRT terutama dengan UFS ya masih belum support tetapi untuk OPPO Qualcomm seri lama dengan EMMC masih support sampai saat ini A57, A37 itu masih support sementara untuk seri baru A53 kemudian seri A9, A5 2020-20 yang Qualcomm-Qualcomm UFS itu belum support menggunakan MRT ini tetapi untuk OPPO Mediatek sampai Reno2F itu sudah support menggunakan MRT ini silahkan teman-teman bisa pelajari lagi untuk tutorialnya sudah banyak tersedia baik itu di Google ataupun di Youtube silahkan bisa pilih menggunakan MRT versi terbaru ataupun jika masih senang menggunakan MRT versi 2.60 juga tidak ada salahnya silahkan digunakan saja dikolaborasikan saja bagi teman-teman yang ada riski lebih silahkan untuk mendapatkan MRT dongle ini cukup murah ya ini aku kemarin dapat tanpa support kabel hanya dongle saja sekitar Rp750.000 itu kita gunakan untuk unlock 3 HP saja sudah balik modal silahkan teman beli di toko online kesayangan teman-teman ataupun di toko spare part toko dongle kesayangan teman-teman biasanya tersedia aku tidak akan merekomendasikan belinya di toko mana karena kita tidak di endorse juga oke jadi silahkan gunakan MRTK fungsinya banyak, manfaatnya banyak dan kita tunggu update selanjutnya dari MRTK dongle ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati